selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dalam channel tanaman Kang Heri disini nanti saya akan berbagi bagaimana cara menanam aglunima supaya cepat tumbuh tunas dan tumbuh akar ini dengan saya tanam miring ini ini saya tanam miring jadi nanti kita bongkar ini saya ini sudah ada tunasnya sudah muncul nah disini juga ada akarnya kenapa saya tanam miring karena saya untuk merasang akarnya biar tumbuh jadi nanti kita bisa saya berbanyak aglunimanya dengan teknik cara tanam miring nah ini akarnya sangat sehat sudah tumbuh akar nah akarnya yang putih ini akar baru jadi yang akar agak kecoklatan ini akar indukannya kita rendam dulu sambil kita bersihkan nanti ini yang kedua ini juga saya tanam miring biasanya kan orang-orang nanamnya tegak berdiri kalau ini saya tanam miring kita cabut media tanamnya bagus itu kalau dicabut gampang kalau yang padat itu berarti pakai tanah nah ini ini juga sudah tumbuh akar putih ini akar baru akar yang sehat ini juga tanda-tandanya mau muncul akar baru kita bersihkan celup-celupkan air ini sudah terlihat ya akarnya bersih nah kita memilah di mana saja letak akar putih-putih ini jadi nanti kita bisa potong ruas mana yang harus kita potong kalau bisa jangan melukai akar atau batang yang lainnya ini juga itu malah sudah tumbuh tunas baru nah yang ini nah kita potong nanti di ruas ini saja tidak apa-apa karena sudah ada akar tiga ini sudah cukup ini tunas baru nanti dia menopang sama akar yang lama kita rendam dulu sambil kita siapkan peralatannya saya pakai pisau nah ini pisau nya kalau bisa yang stainless atau steril dan yang berkarat ya teman-teman nah ini kita hati-hati kalau mau memotong pastikan kita potong di ruas yang benar atau di batang yang benar misalnya batang itu harus mengikuti ada akarnya akar yang baru tiga ini saya ikutkan saya potong di ruas dekat bunggolnya menyamping sudah terpotong nah ini saya taruh di air lagi ini yang kedua ini akarnya juga sudah rimbun ini akar indukan ini nah ini kita harus bersihkan atau singkapkan akarnya kita cari letak yang harus kita mau potong ini juga sudah membawa akar tiga ini saya rasa sudah cukup kuat kita potong di ruas dekat bunggol juga biar nanti yang bunggol lama juga akan muncul tenas lagi jadi keuntuhan kita bisa memperbanyak tidak perlu waktu yang lama kita potong hati-hati pelan-pelan kalau tidak bisa potong langsung kita potong memutar saja dipastikan tidak mengenai bonggolnya atau akar yang lama biar lukanya tidak terlalu banyak nah ini ini indukannya nah ini anak-ananya ini juga mau akar tiga saya rasa saya rasa sudah cukup untuk waktunya dipisah kita bersihkan dulu sisa-sisa ini yang mati sel-sel yang mati biar tidak busuk kita bersihkan kalau tidak bisa pakai besok pakai tangan saja ya karena ini saya sangat hati-hati dan sudah terbiasa saya bersihkan lagi tiriskan tiriskan ini harus bersihkan supaya bersih hati-hati hati-hati jangan sampai melukai batangnya atau akarnya karena ini akarnya masih baru rentan terkena bakteri kalau terluka kita bersihkan kalau tidak kita bersihkan ini bisa menyebabkan biasanya busuk ini atau tertanam di media tanam dia lama-lama selit yang mati ini bisa menyebabkan busuk jadi harus kita bersihkan kita celup-celupkan nanti kita tiriskan nah ini yang induannya tidak apa-apa ini kita ratakan saja sedikit nanti kita olesi pakai peta adik untuk yang bagian lukanya nah ini saya lelah pakai tisu bekas saya tanya atau lukanya saya bersihkan atau saya keringkan pakai tisu pastikan tidak ada yang kotor kita buang lendir-lendirnya supaya nanti kalau disesai putadin cepat meresap nah dan cepat kering ini ini saya pakai petadin bisa juga pakai antrakol bisa juga kalau orang jawa itu pakai kapur apa yang namanya ncet pakai ncet nah habis itu kita diamkan angin-anginkan biar kering nanti lukanya kita kasih petadin oh iya maaf lupa ini belum saya lelah pakai tisu saya kasih petadin saya angin-anginkan ini yang bonggolnya juga sama kita kasih petadin juga nanti kita lap pakai tisu sangat mudah kan teman-teman bisa dipraktekan di rumah bagaimana cara memperbanyak agronema dengan sistem tanam miring jarang dipakai untuk orang-orang ini karena batang agronema itu bisa tumbuh akar makanya saya praktekkan dengan cara gini dan alhamdulillah berhasil padahal ini juga sudah saya potong-potong jadi banyak dan ini saya tanam miring alhamdulillah muncul lagi akarnya ini cara terbaru saya kita tiriskan kurang lebih 15 menit nah ini ini sudah 15 menit dianginan kan nah itu tanda-tandanya kalau sudah kering warnanya kehitam-hitaman itu karena tadi kita olesi betadin sekarang waktunya kita tanam kembali mau mau dengan cara miring juga gak apa-apa atau lurus juga gak apa-apa mei media tanamnya masih saya pakai lagi ini saya pakai skam mentah sama skam bakar saya kurangi dulu misalnya saya mau tanam yang bonggolnya akarnya sangat banyak ini akarnya sangat banyak ini mau ditanam miring kayak gini juga bisa kalau habis dipotong potnya kalau bisa pakai ukuran yang kecil saja ini ukuran 10 karena kita sesuaikan dengan akarnya dia nanti pertumbuhannya cepat kita kasih media tanam sambil dikoyang-goyang biar media tanamnya juga meresap di rongga-rongga akarnya kenapa harus dikoyang-goyang atau di tepuk-tepuk potnya supaya media tanamnya masuk-masuk di rongga-rongga akarnya dan juga padat dasar kita tutup semua kita munculkan saja batangnya sedikit nah ini ini warnanya sudah kecoklat hitam-hitam waktunya ini bonggol sedikit ini juga sudah nah ini sudah bawa tunas baru bisa kita tanam lagi nanti muncul tunas baru nanti kalau sudah berdaun satu atau dua kita bisa potong lagi jadi kita bisa memperbanyak aglonema ini untuk jenis apa saja bisa aglonema apa saja bisa kebetulan ini yang saya pakai aglonema jenis heng-heng nah sekarang kita tanam yang anak-an nya kita potnya kasih dulu media tanam secukupnya dulu sambil digoyang-goyang kita taruh pastikan akarnya di tengah ini mau ditanam miring atau dibat lurus juga tidak apa-apa yang penting akarnya sudah tertanam baik di dalam ini mau saya tegakkan saya tegakkan atau saya miringkan ini saya miringkan saja tidak apa-apa kita kasih lagi pastikan sampai penuh atau sekiranya cukup atau sudah padat yang penting menutupi semua akarnya ini nanti satu hari dua hari daunnya akan tegak berdiri biasanya kalau habis dipotong memang dia agak lunglah atau layu tapi keadaannya masih segar untuk yang jenis jenis anak anak kayak gini belum saya kasih pupuk nanti kalau sudah muncul daun dua atau daun tiga baru nanti saya pupuk karena saya fokus ke akarnya dulu kalau akarnya sudah kuat sudah banyak berarti dia sudah siap menerima pupuk kita kasih lagi media tanamnya sampai penuh kita goyang goyang lagi atau kita tepuk supaya padat kalau kurang bisa bisa tambah lagi media tanamnya sudah jadi nah yang awalnya dua sekarang jadi empat sangat mudah kan teman teman memperbanyak agronimanya dengan cara tanam miring jarang ini dilakukan sama orang orang habis itu kita siram kita kuyur saja sampai basah tidak apa-apa kita kuyur sampai basah habis itu kita nanti di teru tempat yang terduh karena agronimanya itu tidak suka panas misalnya seram pakai air biasa belum saya kasih VB1 nanti kalau sudah satu hari atau tiga hari baru saya kasih VB1 sangat mudah kan teman teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.